Halo kawan-kawan penggemar catur, terima kasih sudah berkunjung di Kudai Tomceo Channel. Sekarang kita kembali ke Piala Dunia Sochi Rusia antara Carlsen melawan Ariantari sama-sama berasal dari Norwegia. Kita mulai saja. Pembukaan Inggris ya. A13 pertahanan Agincourt. Di sini Ariantari memainkan langkah kurang akurat, melangkahkan dua kali buah di pembukaan seperti ini. Langkah yang bagus bagi Ariantari adalah, kita mundurkan dulu. Kurangkan kuda terlebih dahulu, sejauh yang teori ya. Kemudian lanjut dengan seperti ini. Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya. Ariantari memainkan C5. Carlsenlah sekarang yang membuat langkah kurang akurat B3 ya. Harusnya kurangkan kuda terlebih dahulu. Kita lanjut saja. Permainan masih dalam tahap pembukaan, menyamankan Raja. Sudah maju. Kemudian langsung ditukar ya, karena berbahaya. skak, bukan skak ya, dipukul oleh kuda. Dipukul lagi. Dan Ariantari itu menyiapkan pertukaran gajah, karena gajah Carlsen itu dianggap sudah menguasai diagonal, seperti ini ya. Dan hilanglah pengaruh gajah itu ya. Sekarang kudalah yang maju untuk menyerang ya, kuda hitam ya. Namun dikunci oleh gajah, seperti ini. Dibela oleh benteng. Sekarang Carlsen melanjutkan dengan menguasai laju dari setengah terbuka, di D ya. Sekarang Ariantari melakukan langkah kurang akurat dengan benteng ke-8 buang tempo ini. Harusnya, kita kembalikan dulu. Dia langsung pukul kuda yang bahaya ini. Ya. Kita kembalikan. Seperti ini, Ariantari melanjutkan dengan benteng ke-8. Nah, inilah kuda itu. Dia melangkah mengincar benteng. Bikin sibuk pemain hitam ya. Dipukul kudanya. Lanjutkan dengan mengajar pion, menekan pion di A7, di Bela. Sekaligus, Ariantari ingin melakukan serangan di sayap Raja Putih. Seperti ini ya. Lagi-lagi, Ariantari melakukan buang tempo di benteng ke-8. Harusnya, kita kembalikan dulu ya. Harusnya dia maju saja pion. Menyerang seperti ini ya. Nah, ini lebih bagus untuk Ariantari ancaman sekamat ya. Baik, kita kembalikan seperti ini. Dia buang tempo benteng ke-8. Kita lanjut ya. Kuda ke-3, karena Carlsen mempercepatkan serangan benteng di sini, ditutup oleh kuda ini ya. Barulah Ariantari menyerang, sudah terlambat. Kenapa terlambat? Karena Carlsen itu berpeluang atau bermaksud untuk mengadu menteri mengurangi tekanan ya. Nah, seperti ini. Kemudian Ariantari lagi, Carlsen memainkan langkah yang buang tempo juga. Seperti ini. Harusnya, dia pukul saja pion ini terlebih dahulu, karena pion di A2 sudah tidak bisa dibela lagi ya. Baik, kita kembalikan. Memainkan benteng ke-2. Ariantari terus memajukan pion. lari. Kedua pemain masih mencari cara. Bagaimana caranya untuk melihat peluang saling mengincar peta-peta lama lawannya. Di sini Ariantari memiliki pion bebas, dia berpeluang untuk menang sebenarnya. Namun, dia terpancing melakukan langkah kurang akurat dengan mengejar benteng ke sini. Sebenarnya, langkah yang bagus bagi Ariantari adalah kita mengembalikan dulu tetap menyerang dengan A4. Menukar gajah dengan kuda. Dan memaksa Carlsen untuk mundur sebenarnya ini. Iya kan? Kalau posisi seperti ini kan repot Carlsen jadinya. Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya tadi. Seperti ini, Ariantari melakukan langkah kurang akurat gajah ke D4. menumpuk benteng Carlsen ya, menambah kekuatan. Disinilah Ariantari membuat blunder karena dia melepaskan pengawasan terhadap peta E7 ya. Yang berbahaya yang akan ditempatkan oleh kuda. Langkah yang bagus bagi Ariantari adalah dia menjaga peta itu. Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya tadi ini. Kujian kemenangan Carlsen adalah ketika Ariantari melakukan blunder seperti ini, dia langsung skak ya, Ariantari langsung menyerah. Kenapa dia menyerah? Jika dia lari ke H8, maka skak mat dengan Anastasia met ya. Kita kembalikan lagi. Jika dia lari ke H7, sama skak matnya juga ya. Kemudian, yang ketiga, kita kembalikan. Jika dia lari ke F8, maka garpu kuda mengajar benteng dan gajah ya. nah, seperti ini, Carlsen menang perwira. Selanjutnya, permainan akan seperti mesin ya, skak. Bagaimana seperti mesin itu adalah ketika Raja Putih diaktifkan untuk melakukan apa namanya, promosi pion. Ketika saatnya sudah tepat seperti ini, maka kemenangan sudah pasti di tangan Carlsen ya. Raja Maju ya, atau pion maju, kemudian didukung oleh Raja untuk mengawal pion tersebut. Baik, kawan-kawan, itulah ketanian Carlsen melawan Ariantari. Salam, Gens Unasmus, sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.